LESER ACTIVE LESER ACTIVE LESER ACTIVE DISARMED ARMED LESER ACTIVE 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 Ini dia Kabel konektor Konektor sama bed IPP nya Oke Sekarang kita mau tes guys Jadi si FC ini tuh Apakah masih Bisa dipakai atau tidak ya Jadi kita tes Pertama-tama Kita harus siapin dulu baterainya guys Berikutnya punya baterai Disini ada 2s Ini karena pakai XT30 Jadi dia bisa sampai 2s ya Oke Kita lihat dulu guys Disininya nih Berikutnya kasih lampu Mantep Nih Kita lihat ya Disini ada komponen Pertama kali kita lihat fisiknya Fisiknya itu ada komponen yang Ke Lupas atau meleduk Atau cowak atau retak Nah kita lihat dulu fisiknya guys Nih Lihat satu-satu fisiknya Ini kelihatan enggak Ada yang retak enggak nih Agak deket lagi ya Oke Zoom-zoom Sip Zoom kesini Iya Oke Nih Kita lihat Ada yang retak enggak Oke Samping-samping nih Enggak ada ya Kelihatannya sih enggak ada Secara Kasat mata ya Belakangnya Kita cek lagi Enggak ada ya Kalau misal kurang jelas Kita bisa pakai Ini dia loop Kaca pembesar guys Tuh Dilihatin satu-satu Oh Dilihatin satu-satu gini nih Tuh Fisiknya Pokoknya fisiknya itu harus kita cek Dia itu apakah ada yang Eh Rusak atau enggak Ya ini Progeting Cek dulu Kalau misalkan susah Pakai loop tadi Kita bisa pakai HP guys Nih Contohnya Ini progeting siapin HP ya Siapin HP Pakai Kamera Nah Kameranya dikasih lampu Eh enggak usah kasih lampu sih Oh lampunya dari sini bisa Progeting simpin di sini Nih Biar kelihatan Ih Susah ya Mana sih kameranya Nah ini nih Tuh Kan Kelihatan gede kan Oke Nih tuh Kelihatan enggak Udah nih kita cek Pokoknya Gimana enaknya lah ngelihatnya Tuh Zoom kan Mantep kan Tuh Nih 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 Jadi sedikit gompal gitu ya Kadang yang si Komponennya Komponennya Mulus pun Ternyata dalamnya jelek Gitu Jadi Tidak menjamin guys Tidak menjamin yang mulus itu bagus Yang pasti Yang pasti Ada kemungkinan Bener lah gitu ya Oke Udah kita lihat semuanya Nih Sisi sini Ini Juga Enggak ada yang Terlalu ini Mencolok Gitu ya Mencolok Jelek Ini apa nih Tadi yang short tuh Nih nih Ini ntar dibersihin ya Tuh Oke lah Oke kita bersihin dulu Bersihannya pakai apa Pakai sikat gigi Nih nih Disini nih tuh Wine mark kotoran kecil Oke udah bersihin Dan Kita bisa tes Ininya ya Tes CFC nya Tapi jangan lupa Kita pakai Smoke stopper guys Nih profiting siapin Smoke stopper Ini dia Jadi Supaya kalau ada Yang short Dia langsung mati Gitu ya Gak meledakkan si komponen Jadi komponennya aman Sebelum meledak Dia mati duluan Di stop dia Oke Kita masukin Paterai Hip Udah kayak gini Ini lampunya terlalu terang Kita balikin lagi ya Sekarang kita coba Tinggal tes Ini aja Pencet ya Nah Dia gak short guys Aman nih Aman nih Harusnya ya FC nya Sekarang kita coba Tes di Ini Di beta FPP Masih Connect gak Dia masuk ke Betaflight gitu ya Kalau misal masih Connect Nah Baru deh kita coba Rakit ya Kita coba rakit nanti Ini Si FC nya Karena Kalau FC ini Rusak ya Lumayan nih Harganya guys Di atas Setengah juta Nih Ya bisa sampai Di atas 1 juta ya Tergantung speknya ya Ini pake beta FPP Nanti kita tes Sekarang Sekarang Berarti mau tes Ke Betaflight Jadi ngetesnya Kita pake Kabel ini Karena beta FPP tuh Khusus guys Dia punya colokan sendiri Ini buat motor nih ya Nah Kalau misal buat Ininya USB nya Dia punya colokan sendiri nih Tuh di belakang tuh Ini buat digital Ini buat FPP Eh Buat ke Betaflight Oke Ini juga Jangan kebalik ya Oke Pastiin Atas bawahnya tuh bener Oke Tuh Yang Lobangnya tuh Di atas Ini Ini Lobangnya Colokan di atas Ini juga harus Ini nih Sama Ini kan Beda nih Golongnya Di atas atau di bawah kan Tinggal disamain aja Nih Sip Gak masuk ya Sekarang kita tinggal colokin ke Betaflight guys Pake USB C Kita tes Apakah kebaca atau tidak ya Kita coba buka dulu Betaflight nya Oke Sekalian Kita colokin Masih bisa connect atau tidak Masih bisa connect atau tidak Masih bisa connect Baru kita bisa coba Rakit Masih Aman gitu ya Oke Float kiting lagi Siapin si Laptopnya Laptopnya Ini laptopnya Float kiting bawa kesini aja ya Nih Nih Biar sekalian Dilihat Nih Tuh Mantap Bisa di Flip guys Si Ininya Laptopnya Laptop tablet Nah Gini ya Uh keliatan Ini Kayak gini lah ya Tuh Oke Sekarang kita coba In Colokin Nih Colokin Bisa dikit Oke Dah Kita colokin si Ininya Nih Ya Colokin laptop Mantap Colokannya Colokan Disini guys Disini aja Mana Nah Nih Tuh Masuk guys Masih bisa Oke Masih bisa Kita coba Connect Oke Aman Masih Bagus Masih connecting Guys Giro masih bagus Ini kebalik nih Ini bisa di setting lah Ini nanti bisa kita setting Lah Keluar Kita coba lagi Masukin Oke Agak loading lama Berarti CPU nya itu lagi load tinggi guys Hah Gak masuk lagi Gak kebaca Kita cek Sedikit sedikit kayak gini Itu supaya ngeliat Ada yang panas Atau engga Ya Kalo ada yang panas Berarti ada yang short Oke Ini gak bisa connect Kenapa ini Gak kebaca Sekali doang tadi kebacanya ya Tuh Gak kebaca lagi guys Kita coba di port yang lain Oke Gak bisa Gak bisa guys Makin dari sini nya Tetap ya Tetap ya Tadi pertama kali bisa tuh Sekarang gak mau Karena Kalo gak bisa Kita gak bisa setting Lebih lanjut ya Oke kita coba lagi Oke bukan kabel ya Gak bisa Gak bisa Kita coba kasih power guys Kita kasih power Nyalin ya Oke power udah nyala Tetap gak bisa Oke Nah kalo ini udah gak bisa Kita harus cek komponen nya guys Oke Komponen nya Apakah dia masih Terkonek dengan baik atau engga Atau kita nanti Kasih Solder uap Jadi ini Siapa tau Kakinya itu gak nempel sempurna Jadinya Kayak gini nih Gak kebaca Oke Sekarang kita Coba solder uap aja ya Oke Oke Maju ke Ke meja operasi Jadi kita lepas dulu Si rubber nya ya Jadi ini ada rubber rubber nih Kita lepasin rubber nya Supaya gak meleot Sekarang kita Sebelum Hot air Kasih pelumas Supaya gak panas guys Jadi disini nih Ada yang short ya Ini kita coba ambil Komponen nya nih Nih Terus komponen di sekitarnya Kita kasih Ini aja Apa Kasih Hot Kasih Arpus Fluke ya guys ya Karena kita mau angetin semuanya Ya kita Kasih aja gitu Secara merata Disini Ya Nanti dia menyebar sendiri sih Jadi dia menyebar sendiri Sesuai Sesuai Apa Sesuai tempatnya lah Udah Jadi sisi sini dulu Kita Kasih arpus Siapin Pinset Oke Pinset mana Pinset Oke Pinsetnya plot kit Ini hilang Oh ini ini Nah Suka ngilang Siap Kita mau tarik ini ya Keatas Kita nyalain dulu Si hot air nya Kita kasih Temperatur Di 500 500 derajat Oke Kita siapin dulu Nih hot air nya udah siap Hot air nya siap Kita naikin si Air nya Udaranya 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 kita naikin Supaya dia niup guys Supaya dia niup nih tuh Nih tuh Sampai dia rata tuh Dia jadi rata kan Jadi kalau ada yang Nggak nempel Kita kasih Kasih Udaranya panas Gini Disapu Disapu kayak gini ya Bisa jadi Yang tadinya ngelepas Karena Benturan atau Jatuh Itu bisa Empel lagi Jangan lupa Kasih Van guys Ini van nih Van nya gede banget tuh Supaya ada Aliran udara Gak panas Seperti kasih pan juga Disini Oke Sekarang kita saatnya Eksekusi ngambil guys Oke kita ambil Basis In selamat menikmati selamat menikmati oh GPS nya disetting nih di nomor 1 ini dipake digital di 4 sisanya 560 masuk ke konfigurasi load nya udah turun ini ELS nya ini guys tuh langsung nyala itu bisa langsung nanti kita bind oke apa lagi ya ini udah ke setting udah ke setting terus receiver ini kita harus tau ininya binding press nya terus nanti kita langsung connect ya motornya juga ini bisa nih harusnya sih ya kita coba langsung ini ke motor lah oke VTX gak ada karena dia gak ada VTX nya udah siplah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.